Halo Good morning Oke untuk materi kita minggu ini yaitu membuat sebenarnya membuat Maze atau labirin tapi fokusnya kali ini adalah membuat agar karakternya bisa berjalan miring Oke untuk yang udah bisa kalian udah tahu cara untuk karakternya bergerak secara lurus ya ke kanan ke kiri ke atas atau ke bawah jadi sudah ada kodenya tinggal dipasang tapi untuk miring dia tidak bisa seperti ini ya ini nanti jadinya dia seperti tangga Oke gimana cara supaya dia bisa miring ini kan nggak miring ya dia maju dulu baru naik ke atas supaya bisa miring kode untuk jalan maju dan ke atas harus dijalankan secara bersama-sama caranya pakai apa pakai pesan Oke pesan untuk miring ke atas nanti kita kasih warna yellow misalkan jadi untuk penerima pesannya dua-duanya juga harus sama warnanya ya seperti ini kita ke sini kemudian ini misalkan 10 dan 10 lalu saya lalu pencet benderanya dia akan miring jalannya oke jadi bukan seperti tangga lagi tangga itu maju naik-maju naik gitu ya ini sudah miring oke untuk Maze-nya atau labirinnya kalian gambar lewat background ya kita kapas-kapasin dulu sampelnya Pertama gambar dulu gambar oke ini sebenarnya bisa pakai bulat eh bulat kotak kotak dengan segitiga kotaknya kita kasih warna dulu ya warnanya bebas Aduh lalu segitiganya seperti ini Oke kasih warna dulu setelah itu digeser pakai ini ya ini select untuk menggeser atau mengedit gambar pakai select nanti gambar lagi segitiganya terus kasih warna terus kalau mau diedit lagi tinggal digeser aja jadi nanti si karakternya jalan dari atas ke bawah ke samping kemudian miring ya oke seperti ini bisa atau pakai kotak langsung juga bisa jadi buat dulu seperti ini misal kasih warna kemudian saat diedit edit klik ini lalu klik bentuknya nanti ada bulat-bulat di ujung-ujungnya ini bisa ditarik seperti ini seperti ini jadi di edit langsung ya kemudian buat satu lagi disini untuk miring kasih warna kasih warna kemudian edit lagi ya sama segitiga juga ada titik-titiknya seperti ini kalau sudah klik oke kemudian karakternya nanti ada disini dia turun ke bawah jalan ke samping lalu miring ini untuk gerakannya tadi ya miring oke sebelum miring dia harus terus turun dulu turun misalkan mungkin 12 kemudian bergeser ke kanan sedikit kasih aja misalkan berapa ya lalu baru miring ya ini miring kan kemudian tes jadi turun kemudian geser kemudian miring nah seperti itu ya ini mungkin terlalu kecil kali ya oke fokusnya hari ini di bagaimana karakternya bisa jalan tanpa menabrak si dinding ini ya jadi dia turun dulu kemudian bergeser ke kanan habis itu miring ini kan kode untuk miring ya nah seperti itu aja sebenarnya mungkin kesulitan yang paling eh dirasakan adalah saat bikin background ini ya ini agak sulit gambarnya kalian harus banyak latihan untuk gambar ini kalau masih kurang bagus bisa diedit lagi bisa dihapus kemudian digambar ulang sampai kalian rasa cukup bagus ya mungkin segitu saja video dari mister nanti kalian latihan sendiri sampai ketemu lagi di pertemuan kita berikutnya bye 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 Terima kasih.